Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Sabtu 6 Juli 2024, bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Mark Victor Hansen adalah seorang yang membuat seri buku Chicken Soup. Ketika penghasilannya baru mencapai angka 1 juta dolar, ia bertemu dengan Anthony Robbins dan bertanya padanya, bagaimana saya bisa mencapai penghasilan sebesar Anda? Anthony pun bertanya, siapakah kelompok pemikir utama Anda? Ia menjawab, kelompok jutawan. Disitulah kesalahan Anda. Anda harus bergaul dengan kelompok miliarder, karena mereka akan membuat Anda berpikir pada tingkatan mereka. Setelah itu Hansen hampir mencapai angka penghasilan 1 miliar dolar. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, teman atau komunitas kita bisa memberikan pengaruh baik ataupun buruk. Seorang peneliti meneguhkan pernyataan tersebut. Dia menyimpulkan bahwa setelah 25 tahun, hidup teman-teman kita memiliki pengaruh terhadap hidup atau kesuksesan kita. Manusia pada dasarnya suka menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pola hidup orang-orang di sekelilingnya. Jika kita selalu bersama-sama dengan mereka yang memiliki disiplin tinggi, rajin, jujur, dan memiliki kualitas keperibadian yang baik, maka kita pun akan terbentuk menjadi seperti mereka. Sebaliknya, jika kita hidup dengan orang-orang yang malas, tidak disiplin, curang, dan tidak punya tujuan hidup yang jelas, maka kita pun akan terbentuk menjadi seperti mereka. Benar seperti kata Rasul Paulus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jika kita ingin mengalami kemajuan spiritual, bergaulah dengan orang lain yang bisa memberikan pengaruh positif bagi hidup kerohanian kita. Begitu pula, bila kita ingin mencapai kesuksesan, bergaulah dengan orang-orang yang senantiasa berpikir dan berusaha untuk sukses. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita melihat tokoh-tokoh yang mengalami kemunduran secara rohani karena pergaulan mereka. Simpson berhasil dikalahkan oleh orang Filistin karena ia bergaul dengan wanita kafir. Salomo menyemah berhala karena ia mengambil istri-istri kafir. Berhati-hatilah dengan komunitas kita yang dengan mereka kita menghabiskan banyak waktu. Kebiasaan dan prinsip hidup mereka yang akan sangat mempengaruhi hidup kita. Jika saat ini kita berteman dengan orang-orang yang akan membuat kerohanian kita menjadi lemah atau tidak memberikan motivasi untuk masjub, pertimbangkanlah hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berilah aku hikmat untuk memilih teman dan menentukan komunitas yang akan memberikan dampak positif bagiku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.